Biar ingat, Natalie Holzer bongkar sikap Sule pada Azam, sang komedian kepergok lakukan ini. Sebelum masuk ke pembahasan video, mari sempatkan waktu untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Natalie Holzer membongkar sikap Sule pada Azam. Sule kini terpisah jarak dengan putra bungsunya, Azam. Tak bisa bertemu langsung, Sule rela melakukan sesuatu demi Azam. Sikap ayah putri Delina itu disaksikan Natalie Holzer. Perpisahan antara Sule dan Natalie Holzer berdampak pada Azam anak mereka. Azam yang baru berusia beberapa bulan ini harus pasrah tidak bertemu sang ayah setiap harinya usai Sule resmi bercerai dengan Natalie Holzer. Sudah tak ada harapan untuk Sule rujuk, akhirnya hak asu Azam jatuh pada Natalie Holzer. Berpisah dengan Sule, Azam ternyata sudah lupa pada sang ayah. Hal ini diketahui dari beberapa unggahan di kanal YouTube Sule. Pada beberapa unggahan tersebut terlihat momen Sule mengingatkan pada Azam bahwa ia adalah ayahnya. Bahkan terkadang usaha Sule mengingatkan pada Azam bahwa ia ayahnya pun tak direspon oleh sang anak. Namun Sule tetap berusaha untuk mengingatkan Azam bahwa ia adalah ayah kandung sang anak. Usaha Sule agar Azam ingat bahwa ia ayahnya pun diungkap oleh Natalie Holzer. Menurut Natalie Holzer usai bercerai dari Sule, ia tidak pernah membatasi mantan suaminya untuk bertemu Azam. Bahkan baru-baru ini, Sule sempat datang ke rumah Natalie Holzer untuk menyenguk Azam yang sedang sakit. Selalu membagi waktu, kemarin baru mantan suami datang ke rumah, ketemu Azam, lihat Azam, karena Azam kemarin habis divaksin demam, kata Natalie Holzer. Tak hanya membagi waktunya saja, Sule ternyata setiap hari video call Azam agar sang anak ingat padanya. Gak ada jadwal, karena Akang juga sibuk, kalau ada waktu, menyempatkan datang. Ada setiap hari, mantan suami video call, jadi biar Azam ingat ayahnya, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya Natalie Holzer juga sempat menjawab terkait itu hamil anak kedua dari Sule. Natalie Holzer yang diisukan hamil anak kedua Sule itu ternyata mengucapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah terima kasih untuk hamil, Masya Allah aku seneng banget dengernya, ujar Natalie Holzer. Kemudian mantan istri Sule mengungkapkan alasannya senang dengan isu yang beredar tersebut. Karena memang aku tuh gak mau punya anak satu, aku pengen punya anak dua, jelasnya. Ingin memiliki dua anak, Natalie Holzer pun jelaskan keinginannya terkait jenis kelamin sang anak nanti. Kalau satu cowok Azam tapi semoga ini cewek, pinta Natalie Holzer. Tapi nanti nunggu ada jodohnya gak tau yang mane, gak tau kan, lanjutnya. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Untuk mendapat notifikasi video terbaru menarik lainnya dari kami.